selamat menikmati selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dilancarkan rezekinya amin terima kasih ya sudah datang kembali di channel aku nah di video kali ini aku mau membuat evaluasi pengeluaranku di bulan Juli kemarin nah di bulan Juli ini aku banyak pengeluaran jadi benar-benar pas banget sisanya pun tidak terlalu banyak tapi alhamdulillahnya tidak sampai boncos ya nah untuk teman-teman gimana nih budgetingnya apakah masih aman-aman saja atau boncos juga coba yuk tulis di kolom komentar ya di bulan Juli ini pengeluaranku itu lumayan agak besar karena memang untuk kebutuhan anak-anak jadi sebelumnya aku sudah membudgetkan untuk kebutuhan anak-anak tapi ternyata di luar pengeluarannya itu di luar budget yang sudah aku anggarkan jadi untuk menutupinya aku ambil dari anggaran yang aku budgeting untuk bulan Juli ini nah kalau teman-teman gimana nih kalau misalnya budget anggaran yang sudah kita budgetkan ternyata pengeluarannya lebih dari yang sudah kita budgetkan solusinya apa ya mungkin setiap rumah tangga keluarga itu pasti berbeda-beda ya kebutuhannya setiap bulan setiap hari itu pasti berbeda-beda nah makanya kita harus merencanakan terlebih dahulu tapi memang ya aku tuh kemarin ini di luar benar-benar di luar budget aku karena itu untuk kebutuhan sekolah anak-anak jadi ya mau tidak mau aku harus tetap mengeluarkan walaupun nilainya itu lebih besar tapi alhamdulillahnya aku masih punya simpanan jadi aku ambil dari uang simpanan yang pasti aku berusaha tidak untuk berhutang makanya itulah gunanya untuk kita budgeting untuk kita rajin menabung jika ada keperluan yang menesak uangnya bisa kita gunakan ini aku tulis dulu budget aku di bulan Juli baru nanti aku evaluasi semuanya nah ini nah ini dompet disiplin aku aku mau hitung sisa pengeluaranku di bulan Juli ini nah untuk kewajiban seperti keamanan itu tidak ada sisa ya dari anggaran Rp80.000 terpakai semua Rp80.000 kemudian untuk arisan itu Rp120.000 terpakainya Rp120.000 juga untuk servis Rp150.000 terpakai Rp150.000 juga nah ini untuk belanja bulanan belanja bulanan itu aku masih ada sisa Rp25.000 jadi yang terpakai itu sebesar Rp275.000 jadi masih ada sisa Rp25.000 nah untuk belanja mingguan di minggu pertama itu ada sisa Rp7.000 minggu kedua ketiga dan keempat itu aku habis tapi aku masih ada sisa di minggu kelima karena minggu kelima ini tidak terpakai jadi masih ada sisa Rp107.000 jadi untuk belanja mingguan yang aku gunakan sebanyak Rp393.000 nah sisanya Rp107.000 untuk belanja harian yang merupakan gas dan galon itu aku terpakai Rp120.000 jadi masih ada sisa Rp30.000 lalu lanjut untuk laundry itu budgetku kan Rp200.000 terpakainya Rp180.000 jadi aku masih ada sisa sebesar Rp20.000 kemudian untuk sedekah itu sudah habis semua untuk aduk pun habis nah ini untuk dana darurat juga aku terpakai karena kemarin aku butuh untuk beli obat kebetulan aku ada sakit jadi perlu obat dan untuk savingnya alhamdulillah masih ada sebesar Rp200.000 nah jadi total untuk sisa pengeluaran aku di bulan Juli ini ada sisa uang sebesar Rp382.000 Alhamdulillah ya walaupun tidak besar tapi masih ada sisanya nah sisa uangnya ini mau aku simpan aku masukkan ke dalam challenge yang challenge menabungku untuk lebaran ya jadi untuk nambah challenge aku biar cepat selesai juga ya nah demikian teman-teman evaluasi budgeting aku di bulan Juli alhamdulillah walaupun aku banyak pengeluaran tapi masih ada sisa yang bisa aku tabung semoga dapat menginspirasi teman-teman ya terima kasih sudah menonton videoku jangan lupa untuk like komen dan subscribe ya biar aku lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah adah 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 adah